Setelah menghabiskan masa selama satu tahun di luar oktagon akibat dari cederanya, Paddy Pimblad kembali memulainya dengan sebuah kemenangan keputusan bulat di UFC 296 mengalahkan petarung lawas Tony L. Kukui Ferguson. Meski demikian tidak sedikit dari rekan-rekan yang tidak terkesan dengan penampilan The Baddy. Dengan banyak melakukan Greenpoint, namun Ferguson selalu tangguh untuk bertahan. Dan inilah yang membuat Pimblad kesulitan untuk menyelesaikan petarung yang masih mengimpikan pertarungannya dengan Khabib Nurmagomedov tersebut. Dari hasil keputusan bulat yang diberikan Dewan Juri tersebut memang nyata tidak terbantahkan lagi. Mengingat dari beberapa ronde yang mampu dikuasai petarung Liverpool tersebut, terlebih lagi pada ronde kedua dan terakhir, Di kedua ronde ini banyak yang memperkirakan bahwa pertarungan akan segera berakhir dengan penyelesaian. Meski akhirnya Pimblad juga terlihat seperti memudar dari penampilan terbaiknya. Iya, ketangguhan dari El Kukui hanya berbekas dalam pertahanan semata dan tidak lebih. Kebanyakan dari serangannya tidak begitu penuh arti yang akhirnya terkadang, Pimblad menganggap pesaing Amerika itu sebelah mata. Namun mungkin lebih memberikan rasa hormatnya kepada lawan yang jauh lebih tua. Pimblad kali ini tidak begitu memperlihatkan aksi kejenakaannya yang biasanya dilakukannya dengan lawannya yang lain. Hal ini mungkin jika dilakukannya bisa mengartikan pandangan yang lebih meluas lagi, yang bisa-bisa menjatuhkan namanya sendiri. Karena biar bagaimanapun juga, meskipun Ferguson telah dikategorikan pertarung dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, El Kukui adalah salah satu legenda UFC, yang semestinya Pimblad sebagai generasi baru di promosi ini harus menghargai dan menghormatinya. Tony Ferguson yang saat ini telah memasuki usianya yang ke-39 tahun, tampaknya memang tidak berdaya lagi untuk kembali memiliki keinginan bagaimana bisa menjajal lawan-lawannya. Dan bukan tidak sedikit para penggemar yang mengartikan, bahwa kekalahannya kali ini sebagai kekalahan yang ketujuh untuknya secara beruntun, merupakan jalan pensiun dari dunia tarung. Namun para penggemar merasa dikecewakan oleh El Kukui, dimana setelah pertarungan berakhir dengan kemenangan buat Pimblad, meskipun hanya secara keputusan bulat, akan tetapi kebanyakan dari mereka menantikan Ferguson untuk meletakkan sarung tangannya. Namun momen itu sama sekali tidak dijumpai di saat Pimblad selesai mengangkat tangannya sebagai pemenang di UFC 296. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa alasan dari Ferguson untuk tidak melakukannya. Padahal jika dilihat dari perkembangan karir UFC-nya belakangan ini, El Kukui sama sekali tidak memiliki apapun yang bisa membanggakan buatnya. Dan malahan lebih dari itu, CEO UFC Dana White menegaskan bahwa dia sama sekali akan merasa senang jika mengetahui Ferguson menyatakan pensiun dari UFC atau MMA. Ini merupakan pernyataan yang secara tidak langsung bahwa promosi tidak lagi memiliki ketertarikan untuk memasangkannya dengan pesaing lain. Dari sini jelaslah sudah jika karir Tony Ferguson akan berakhir meskipun El Kukui tidak mengumumkan pensiunnya secara langsung. Namun promosi berpotensi akan menjauhkan peluangnya dari kartu pertarungan. Atau paling tidak UFC, hanya akan memberikan satu pertarungannya lagi yang mungkin saja Dana White ingin memasangkannya dengan petarung muda lainnya. Yang baru saja memiliki kemenangan sempurna di oktagon, jika hasar lagi. Karena dengan petarung muda saja, Ferguson tampak tidak ada perlawanan, apalagi konon katanya ingin kembali menantang Khabib Nurmagomedov. Sudahlah Ferguson. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah sudah waktunya bagi Ferguson untuk memberikan keputusannya agar meninggalkan segala tribut MMA-nya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!